Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Beberapa hari sebelumnya, Masa melihat aksi serupa dengan tututan yang sama. Kami tengah satu perjalanan untuk menunggu hak-hak kami yang telah dikalikan secara tidak bertanggung. Kita harus menyampaikan kewakil kita, karena kita yang pilih. Nah karena itu, sekali lagi kami tidak hanya berjuang untuk kami untuk tiga bulan terakhir, tetapi lebih kepada perjuangan bagaimana Masa ke depan. Setelah mendatangi kantor Bupati Mamasa, ratusan guru ini juga mendatangi kantor DPRD Mamasa, menyampaikan tuntutannya dan berjalan dengan sejumlah anggota DPRD. Mereka berharap hak mereka segera dibayarkan oleh pemerintah daerah dalam waktu dekat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jalan Tegalombo, Pacitan, kini harus melintasi lokasi longsor yang terjal. Bahkan para pelajar, ada yang digendong orang tua karena kondisi jalan harus melewati lareng gunung akibat longsor. Kondisi ini terpaksa dilakukan karena akses jalan dan jembatan yang biasa mereka lalui, putus akibat diterjak longsor lareng gunung ijo, tiga bulan lalu belum diperbaiki. Jalur ini merupakan akses terdekat menuju sekolah. Meski terdapat akses lain, namun sangat jauh, yakni sekitar 10 km. Lewat sini, karena ini jalan satu-satunya. Tidak hanya akses pendidikan, longsor juga menghambat perekonomian warga setempat. Hal serupa juga harus dilalui sejumlah pelajar yang terpaksa menerobos lokasi longsor di Jalan Transulawesi, tempatnya di Poro Sere Ale, Rantepau, Toraja Utara. Meski longsoran terhalang pepohonan dan batuan, namun kondisi tidak menyuruhkan semangat mereka untuk menuju sekolah. Bahkan tanpa alas kaki, dengan wajah berseri, mereka seolah tak peduli. Dengan berbagai halangan di hadapan mereka, tujuan mereka hanya satu, mewujudkan cita-cita dengan sekolah tenaga dan juga upaya. Sementara itu, kendaraan truk maupun bus yang hendak belitas terpaksa mengambil jalan alternatif, sedangkan yang lain memilih memutar balik. Sementara di Pandegang, Banten, karena jembatan Suri Anen di desa Suri Anen tengah diperbaiki, warga nekat melintasi jembatan 60 meter dengan kondisi membahayakan. Untuk itu, di aliran sungai, piat lisa memberikan bantuan perahu penyebrangan untuk mengatarkan warga, termasuk siswa yang akan bersekolah. Bahkan jika curah hujan tinggi, debit air akan berluap dan air sungai akan semakin teras. Terus, ada rasa takut gimana? Ngeri aja. Ngeri ya. Terus, untuk jembatan kan lagi dibangun, harapan ada seperti apa sih, dek? Ngeri aja. Pengen cepat dibangun ya, dek ya? Kalian kan saya lihat itu ada siswa yang sampai memaksakan melintas di jembatan tersebut. Itu sebelumnya udah ada pemberitahuan atau hipowan, Pak? Kalau hipowan sudah ada, bukan tadi ya, ya kita intinya, di sini juga, lihatnya ada, kalau di sini, motor cahaya, ditarik sama tampar itu juga atas dasar untuk keluar dari masyarakat yang anggapnya sekolah dan kulitah. Warga berharap perbaikan jembatan bisa dipercepat sehingga aktivitas warga tidak lagi terganggu dan selamat sampai tujuan. Tim Bupetan Anyus melaporkan. Sementara itu, Pemirsa Anugrah Rizki, siswa kelas 1 SD Negeri Petojo Utara Jakarta Pusat telah lama menginginkan sebuah tas dan buku untuknya sekolah. Ya, Pemirsa, melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, NSI Peduli memenuhi kebutuhan sekolah Rizki dengan memberikan tas sekolah lengkap dengan buku dan alat tulisnya. Setiap hari, Anugrah Rizki perjalanan kaki menuju ke sekolahnya. Siswa kelas 1 SD Negeri Petojo Utara Jakarta Pusat ini selalu tekun belajar. Cita-citanya hanya satu, yaitu menjadi seorang polisi. Sebuah cita-cita yang diyakininya akan membahagiakan dan membanggakan orang tuanya. Namanya siapa? Rizki. Rizki, cita-citanya apa sih? Polisi. Polisi, ah. Rizki orangnya pendiem, nggak banyak omong. Dia mau jadi anak yang berguna, anak yang pintar, anak yang soleh. Sepeninggal ayahnya karena sakit, Rizki kini tinggal bersama kakak dan ibunya di sebuah rumah kontrakan di Petojo Utara. Neneng Herna, ibu Rizki, kini bekerja sebagai buru cuci untuk menghidupi kedua anaknya. River, jantung. Untuk menghidupi keluarga apa aja bu yang dikerjain? Saya nyuci, nyerika. Kira-kira cukup pas ibu untuk menghidupi keluarga? Cukup, nggak cukup lah ya. Di tengah keterbatasan ekonomi keluarganya, Rizki selalu memendam keinginan untuk memiliki sebuah tas sekolah dan buku tulis. Keperluan Rizki untuk sekolah penyerah apa aja? Tas. Tas? Tas sama bukunya ada nggak Rizki? Ada. Ada. Kalau ke sekolah biasanya berangkat pakai apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Di tengah keinginan Rizki yang selama ini dipendamnya, MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa hadir di rumah Rizki. MNC Peduli memberikan tas sekolah lengkap dengan buku dan alat tulis yang disambut gembira oleh Rizki dan ibunya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Raga Firdaus, AINUS melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang guru dipecat usai berkomentar kritik dengan bahasa Sunda yang dinilai kurang etis terhadap Gubernur Ridwan Kamil yang viral di media sosial. Ya, pihak sekolah pun angkat bicara terkait pemecatan tersebut dan pihak sekolah mengaku guru bersangkutan sebelumnya sudah beberapa kali melanggar etika internal sekolah. Muhammad Sabil, seorang guru di Cirebon, Jawa Barat yang dikaitkan dengan komentar kritik di akun media Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan menggunakan bahasa yang dinilai kurang etis. Peristiwa ini pun viral dan menjadi perbincangan warga net. Terkait hal ini, pihak sekolah yang memecat Muhammad Sabil pun angkat bicara. Pihak sekolah mengaku Muhammad Sabil sebelumnya sudah beberapa kali melanggar etika aturan internal sekolah. Yang bersangkutan pun sudah mendapat dua kali surat peringatan terkait etika internal sekolah. Bologo, apakah disengaja? Jadi kita sudah memberikan peringatan satu dan peringatan dua dari tahun 2021. Jadi kalau dibaca singkatnya, itu bukan surat pengakhiran kerjasama, itu SP3. Dan semua teman-teman guru karyawan di sini sadar betul kalau sudah dapat SP3 ya artinya mengundurkan diri. Cuma bahasa kita kan memang dibuat lebih halus seperti itu, karena memang kita berada di rumah pendidikan. Jadi kita sudah membina yang bersangkutan dari tahun 2021, pembinaan secara lisan khususnya, tapi ada juga. Ya, Bapak Irsa, untuk informasi lengkapnya kita telah bergabung dengan Muhammad Sabil, guru SMK yang mengkritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Halo, selamat siang Bapak. Terima kasih telah bergabung di Anyu Siang pada hari ini. Ya, Bapak. Kami ingin mengkonfirmasi ini. Jadi bagaimana dengan status honorer Bapak? Apakah benar sudah diberhentikan? Ya, sudah diberhentikan dan kemarin juga, apa namanya, ya kemarin juga dikasih kesempatan. Sementara untuk perihal SP1-SP2 itu kan di tahun 2021 ya, artinya apa namanya, sudah lebih dari satu tahun berlalu gitu. Dan sudah dicabut juga gitu, sudah pemerintian, sudah kerajaan dengan case saya ini, yaitu ketidaketisan berkomentar di media sosial. Dan saya lebih memilih untuk keluar ya. Memang dipersilakan, tapi saya memutuskan untuk saat ini untuk memilih keluar dari dunia pendidikan, Guru. Ya, Pak Sabil, artinya Bapak kami ingin memastikan lagi, Bapak, ini Bapak diberhentikan karena kasus yang baru saja dengan Pak Artuan Kamil atau kasus sebelumnya, Bapak? Kasus sebelumnya itu kan di SP1-SP1 itu kan case-nya terjadi di tahun 2021 ya, kalau berkaca pada undang-undang, undang-undang tenaga kerjaan atau cipta kerjaan sendiri itu kan ada aturan tentang pemberian surat peringatan gitu, Seperti keteguran selama enam bulan setelah berkuat kurang baik, dalam satu tahun itu kan hubur jatuhnya. Kalau berkaca pada itu, tapi mungkin yayasan punya aturan tersendiri gitu, saya tidak tahu itu gitu. Terus pemberhentian berkaca pada kasus ini pun, kemarin yang sudah dititakan juga, yang telah disampaikan oleh sekolah, pada akhirnya dicabut juga gitu ya. Atau SP3-nya yang dititakan oleh media juga, sudah dicabut dan membuka pintu kembali untuk mengajar. Ya terima kasih gitu, membuka pintu kembali mengajarnya, tapi saya lebih memilih untuk memuntukkan diri. Alasannya apa Pak Sabil? Alasannya apa tidak mau kembali mengajar? Ya alasannya, apa namanya, malu dan kasihan gitu. Malu dalam artian, saya adalah tenaga penajar atau guru-guru gitu, yang punya track record yang sudah disampaikan, yang kurang baik gitu. Apabila saya masuk ke tempat pendidikan lagi, apalagi dalam tempat pendidikan swasta, berat lah rasanya gitu untuk saya ada di sana, kasihan untuk sekolahnya. Kenapa? Khawatirnya barangkali ada calon siswa atau masyarakat atau orang tua gitu, yang ketika mau mendaftarkan anaknya ke sana, ternyata punya tenaga pendidik atau tenaga pengajar yang punya track record yang kurang baik, itu kan jadi kasihan di sekolah swasta. Pak Sabil, ini kan diketahui juga bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengirimkan melalui pesan direct message ya, kepada pihak sekolah komentar Pak Sabil. Dan apakah setelah itu ada komunikasi yang terjadi antara Pak Sabil dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil? Sampai saat ini belum ada, telefon dari KMT sendiri ke saya atau dari Ajudan atau siapa pun itu atau dari KM Prof Jawa Barat, belum ada sampai saat ini. Atau bahkan kes yang kemarin dengan KCD ataupun dinas pendidikan Jawa Barat juga belum ada. Belum ada yang menghubungi saya dari sisi pemerintah. Baik Pak Sabil, akhirnya ini menerima dengan lapang dada pemecatan ini. Semoga ini tidak terulang kembali untuk para guru lainnya Pak Sabil ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Sabil telah berbagi informasi bersama kami di Ayu Siang. Terima kasih banyak Pak Sabil. Tetap semangat. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jakarta menawarkan opsi damai dalam kasus pengendayaan Mario Dandi terhadap David Ozora. Ya, namun tawaran itu dilakukan jika pihak tersangka dan korban setuju. Setelah melakukan rekonstruksi, polisi telah melimpahkan berkas kasus pengendayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora ke Kejaksaan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun menawarkan jalur damai atau restoratif justice untuk menyelesaikan kasus pengendayaan melakukan Mario tersebut. Namun menurut Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani, tawaran damai bakal diberikan jika kedua belah pihak dari tersangka dan korban sesepakat. Dalam kasus pengendayaan dengan korban David, polisi menetapkan tiga tersangka, yakni Mario Dandi, Sen, dan seorang wanita berinisial AG. Tim Liputan AI News melaporkan. Sementara itu, Pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyiapkan tim Jaksaan Spesialis Anak khusus menangani perkara pelaku AG di kasus pengendayaan terhadap David Ozora. Iya, AG mendapat Jaksaan Spesialis Anak karena tergolong masih di bawah umur. Berkas salah satu tersangka yakni AG terkait penganiayaan terhadap David Ozora diperkirakan akan lengkap pada akhir bulan Maret 2023 mendatang. Karena faktor usia, Kejati DKI Jakarta akan menyiapkan tim Jaksaan Spesialis Anak yang khusus menangani persoalan anak. Pihak polisi sendiri telah melakukan penyelidikan dengan membaginya menjadi dua bagian, yakni proses peradilan dewasa dan anak. Pada peristiwa pertama ya, ini proses peradilan umum yang berlaku bagi yang dewasa, MDS dan SL. Sedangkan terhadap anak, tentunya berlaku pada sistem peradilan anak. Yang tadinya awalnya penyidik memiliki kekhususan dalam hal penahanan, tujuh hari, ini bisa diperpanjang delapan hari. Tentunya proses ini masih berjalan, kita tunggu. Sementara untuk dua tersangka lainnya yakni Mario Dandi dan Sen Lukas, berkasnya masih dikumpulkan oleh kepolisian untuk segera dilimpahkan kekejaksaan. Yang pemirsa, keluarga korban tragedi Kanjuruhan kecewa terhadap putusan hakim terhadap dakwa. Keluarga menilai ponis hakim terhadap terdakwa terlalu ringan dan jauh dari rasa keadilan. Rizal Putra Pratama adalah salah satu keluarga korban dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Rizal kehilangan ayah dan adiknya saat menyaksikan laga antara Arema FC kontra Persebaya, Surabaya pada 1 Oktober lalu. Selain Rizal, para anggota keluarga yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan protes terhadap ponis para terdakwa. Keluarga korban merasa putusan hakim melukai keluarga korban. Dan keluarga juga merasa kecewa terhadap putusan pengadilan negeri Surabaya. Misalnya saya juga mengetahui kondisi di sana seperti apa. Saya lihat dengan ayah saya, sama adik saya, posisi tembakan kaisar mata itu seperti apa. Udah gak berusaha seperti itu masih sejarah saya. Dan selama 28 hari, adik saya yang terbecil pun juga ikut menjadi korban karena dia trauma berat, tekanan batin karena telah ditinggal sosok ayah dan kakaknya itu. Ya saya sendiri, meskipun taruhan nyawa saya akan menutup keadilan sampai dapat itu. Sebelumnya, keluarga korban tragedi Kanjuruhan kecewa atas ponis dari lima terdakwa. Di mana sejulat terdakwa di ponis ringan hingga bebas atas tragedi Kanjuruhan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, AINYUS melaporkan. Jelang bulan ramadhan, pemirsa harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional terus melonjak naik. Ya, informasinya akan kami hadirkan untuk Anda. Usaha jidah berikut, tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.